Oke lanjut ke chapter 6 di sub chapter yang managing local user account Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan user group kemudian restriction nya kemudian eskalasinya naik ke root atau berpindah ke user yang lain Nah sekarang bagaimana memanajemen kita bikin user kemudian nanti setelah jadi usernya bagaimana mau Ada beberapa detail-detail lah yang ada hubungannya dengan user kemudian di sub chapter berikutnya lagi nanti di group ya bagaimana memanajemen group Oke langsung aja creating user bisa dengan menggunakan comment user add kemudian spasi nama usernya Kemudian kalau misalkan mau cek manual bisa dengan menggunakan user add double dash help atau bisa man spasi user add ya Kemudian ini ada tambahan in most case the same option can be used user mode Jadi kita bisa menggunakan user mode Bisa menggunakan user add atau user mode Hanya penggunaannya agak sedikit berbeda ya Kemudian some default such as the range of valid UID number Jadi kita bisa cek di .login.dev Ini merupakan default konfigurasinya ya Setelah sebuah user diluat Mudah value in this file are only used when creating new user Jadi setelah terbuat user baru dia akan terbuat konfigurasinya disini Kemudian a change to this file does not affect existing users Jadi ketika kita mengganti-ganti konfigurasi ini Ini gak bakalan dieksekusi ya Modifying existing user Dengan menggunakan user mode User mode ini merubah Merubah beberapa parameter dari user yang sudah dibuat Ada beberapa opsi Yang pertama mince comment kita kasih komentar GID kita bisa set user tadi dengan GID Di grup berapa yang sudah existing Agar bisa tergabung dengan user yang lain Kemudian bisa juga pakai GID besar Kemudian AAPEN untuk nambahin ya Kemudian BID directory Set home directory nya mau dipindah ke mana yang berbeda Tetapi asal tetap ada di home ya Ada di slash home Kemudian mau dipindahin home nya Kemudian cell nya mau di set Tadi kan di subcounter sebelumnya Kalau kita klik comment ID Di sana akan keluar user ID kita Kemudian username kita Kemudian password nya Kemudian home directory nya Dan cell directory Nah ini bisa dirubah Kemudian kalau mau di log Min log Min log ini artinya dia tidak bisa login Misalkan ada user yang Ada sebagai sys admin nih Jadi admin Kemudian ada banyak user-user yang sudah di create Tapi kok ada beberapa user yang Melampaui batasnya Atau anda curiga user ini melakukan aktivitas yang ilegal Dan seterusnya anda bisa lock User mode min l nya Kalau mau dibuka jadi unlock Kemudian Mendelette Mendel kalau tadi membuat user add Kalau mendelette user del Spasi user del Spasi username nya Kemudian nanti akan Mendelette konfigurasi yang ada di atc password Password D Kemudian user del min r Spasi username ini digunakan untuk Recursive Jadi dia meremove dengan Detail-detail yang ada di konfigurasi Etc password Dan juga ada Hubungannya dengan Misalkan ada konfigurasi tempat lain Misalkan Slash sbin Di cell nya ya Slash bin slash bus Kemudian Slash sbin slash apa Bahkan konfigurasi seperti Misalkan kita Punya mozilla ya Setelah browsing Misalkan saya punya user nih User Riko Dibikin Kemudian saya login Kemudian saya browsing-browsing Menggunakan aplikasi mozilla Kemudian Selah lama Browsing-browsing itu kan Case nya Case Ya Ketika saya browsing Itu disave nya di Direktori sbin Mozilla Misalkan Slash 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 Apa misalkan Ada banyak yang Apa namanya Ditelolong oleh si browser tadi Khusus konten milik saya Nah Akan kita menggunakan Min R Ini gak cuman Remove File-file yang ada di Slash home Slash Nama user saya Tapi Juga Delete Banyak Associate Directory Associate file Di dekat lain ya Kemudian Sini ada warning nih Nah ini Dikasih kotak besar Warning Ketika user remove with user del Tanpa Min R Option Specified The system will have file Out by The system Ini artinya gini Misalkan Misalkan Saya punya user nih Tadi Oh Disini ada contohnya kayaknya Nah ini Ini Camanya nih Saya Bikin user User 1 Secara default Dia akan terbentuk Directory Home saya Yaitu Slash home Slash user 1 Betul ya Tapi di sisi lain Di belakang Sistem Itu juga terbentuk Beberapa Directory-directory Sbin Misalkan Slash 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 Sbin Slash Sbin Slash 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 linear Nah Ketika Yang home saja khai di Chek sbin alm back Slash di dalamnya ada 3 file yang mengarahkan ke sistem di start default ada bus script kemudian pika di del, di del tanpa min R user del, user 01 di del yang terjadi adalah sistem di belakang sana itu nge del beberapa directory dan file-file yang default saja tapi di home nya tidak di del kemudian ketika di cobain, nah ini sebelum disini ya jadi file ini awalnya kan ada pemiliknya user 01, dia berada di grup user 01 jadi sekarang default setelah membuat user apapun itu karena ini user 01, akan terbentuk sebuah directory dengan privilege user namanya sendiri dan grupnya sesuai dengan nama user yang sendiri, sama ya kalau ini mau dimasukkan ke grup yang lain nanti dipindah ya dengan user mode user mode min G dipindah ini user 01, pindah ke grup yang lain nah, ketika ini sudah di del kita lihat disini kepemilikannya berubah disini tidak ada yang punya padahal ini padahal ini harusnya punya user 01 lho, kenapa kok hilang ya karena user nya sudah di del user nya di del, dia punya directory home yang tidak ter delete ini kalau kita menggunakan user del tanpa R nah, dijelasin disini ini adalah situasi yang berbahaya situasi yang berbahaya bisa saja disitu ah, ini istilahnya ya this is how information leakage can occur jadi ada kekurangannya ya sistem user del ini ya tapi kalau kita menggunakan min R ini aman nah setelah ini terbentuk ter delete disini kan masih tetap ada nih kemudian saya bikin baru nih user F, user 2 nih ketika di ls min R user 2 tadi itu kan akan terbentuk directory dengan nama user 2 sama seperti nama user nya jadi disini ownership nya bahwa directory yang terbuat ini miliknya user 2 dan group user 2 coba kita lihat disini ada user 01 yang sebelumnya tidak ada yang punya ini tidak ada yang punya menjadi miliknya user 2 gitu lalu kalau ada user baru lagi dibikin user at 03 apakah user 01 ini menjadi miliknya user 3 jawabannya tidak karena dia sudah punya pemilik kecuali user 2 ini di del lagi di del tanpa menggunakan user del min R sama seperti tadi ya ini di del nih ini nanti kepemilikannya hilang kemudian ada pembuatan user baru lagi nah dua file dua directory ini akan otomatis terbentuk kepemilikannya menjadi user yang baru dibuat nanti yang paling baru yang paling baru hanya sekali ya nah itu artinya ini itu bisa dijadikan bugs dan ini dijadikan serangan nih bagi si hacker-hacker itu dia mencari file-file yang non atau relative user atau no user jadi dia mencari file yang belum ada kemudian nanti dia cukup apa namanya create user baru tentunya dengan exploit teknik tertentu ya kalau di security atau di hacking itu ada metode begituan kemudian nanti user-user yang directory dan file-file yang tidak ada kepemilikannya itu sudah langsung otomatis ter ter apa ya jadi semacam ada magnet gitu masuk ke punya nya dia nah ini bisa di cek nih find ini path nya saya mulai mencarinya itu dimana dari hierarki teratas nih mencari semuanya yang tidak ada pemiliknya min o option ya output nya itu juga tidak memiliki group no user no group nanti ketahuan tuh misalnya ada berapa banyak tuh file dan directory yang tidak ada kemudian bagaimana nge-share password kalau nge-share password biasanya bisa juga dengan menggunakan username ini ya tadi yang utamanya user-add spasi username ini kemudian min p ya nambahin min p min p itu artinya dia minta password langsung disetting saat membuat username ini atau kalau mau interaktif kita bisa pakai berita add user ya add user spasi namanya apa nanti ditanyain first name enter terus last name enter kemudian password enter kemudian retipe password terus ada email ada room ada apa segala macam kalau pakai user add dia simple ya langsung bikin gitu nah kalau kita pakai user add nanti mau masukkan password kita bisa set dengan nama eh dengan berita password spasi username yang mau dikasih nama eh yang mau dikasih password username apa yang mau di kasih password jadi kalau kita buat username spasi username yang baru lah ya itu belum ada passwordnya sekarang default ya nah ini contohnya nih password user 01 user 01 ini awalnya dibikin username spasi user 01 enter terus nanti dia terbentuk ya kan terbentuk baru dikasih password password spasi user nya ini ditanyain password ini apa ini dan seterusnya ya kemudian UAD RAID UAD always sign to school user itu yang yang 0 ini pasti group kemudian yang 1 sampai 200 itu untuk sistem user kalau misalkan kalau kita cek di etc password itu kan ada banyak user tuh disitu meskipun user nya cuma ada 1 student maksudnya yang restricted yang user manusia ya yang human dibikin nah user user yang lain yang terbentuk secara otomatis di sistem itu biasanya UAD nya 1 sampai 200 kemudian 201 sampai 99 sistem user juga ya tapi dia yang tidak memiliki file system misalkan yang 1 200 itu yang static proses misalkan parcel kernel parcel diamond yang penting-penting gitu lah parcel IO 201 sampai 99 ini apa user yang ngedubungnya dengan sister user misalkan yang dinamis misalkan saya install browser nanti keluar otomatis username mozilla kemudian saya install lagi browser yang baru google chrome nanti akan terbentuk lagi user yang baru dan nama chrome dan seterusnya lah seperti itu kemudian UID 1000 100 ini ini digunakan untuk regular user atau human user ya kemudian di ini ada catatan nih di redh7 ID 1 sampai 4 9 ini digunakan untuk user 500 plus untuk ini kalau di rel yang baru seperti ini ya jadi ada 3 kategori yang dipakai untuk web system 0 root 1 200 untuk system user yang static yang yang dipakai dengan kernel diamond yang secara permanent ya kemudian ada juga user-user yang secara dinamis karena saya buka aplikasi otomatis dia akan terbentuk disini kemudian yang 1000 plus untuk yang regular kemudian sekarang disuruh praktikum masuk ke home station user-managed 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 oke kemudian disuruh masuk ke server A kemudian disuruh jadi root masuk ke student ya oke sekarang kita buat user app operator 1 nah kita cobain dulu yang tadi ya yang yang ini ya yang anomali katanya ya ini bahaya nih kalau gak paham nih ini ada user app sekarang kita coba dulu pwd sekarang saya ada di root ya nah ini kan masih ada satu user dengan nama student ya kita cek id id nya student dengan user id 100 eh seringgu maaf g id 1000 dan seterusnya kita coba cek cad mtc password d kita cek disini student passwordnya ada tapi dia x ya x itu password dengan user id 1000 g id 1000 kemudian dengan nama first name student last name nya user user kemudian pad nya home student kemudian untuk share bus nya ada di slash bin slash bus oke ya kita dapet ya kemudian kita coba bikin baru nih kalau bikin baru kita harus jadi jadi root kemudian user add misalkan user 1 kita bedain aja udah enggak nah user add ini akan membentuk directory ya sebenernya lagi ya yang jelas slash home nah ini sudah terbentuk otomatis directory yang sama persis dengan nama user nya jadi kita cek disini ini restriction nya nanti kita bahas kemudian di dalamnya ada dua file kepemilikannya punya nya si user dengan nama user 001 group nya dia berada di group user 001 oke ya kemudian kita coba delete usernya usernya kita delete user del kemudian user 001 nah hasil itu kita cek id sekarang kita tetap di root ya kemudian ls min l slash home disini masih ada user 01 nih tapi tapi nih nah ini uid nya tetap 1001 tetap ada tapi tidak punya pemilikan usernya gak ada gimana siapa dia kita coba cek di ceknya di etc etc apa tadi password kita mau ngecek usernya ya disini gak ada adanya user ini sama user root tadi sebelum video harusnya di cek disini ya oke sekarang kita buat yang user baru oke kita buat at ls min l as home nah ini terbentuk user 2 kemudian restriction nya kemudian disini dua file kepemilikan di dalam directory ini punya nya si 002 user nya grup nya 002 tadi yang user 01 yang tidak punya kepemilikan dia berubah jadi 002 ini bahaya nih jadi kalau file 01 ini tidak berbahaya ya atau yang penting yang penting itu gak apa tapi kalau ini file-file penting nah record juga ya bisa diambil orang gitu jadi macem-macemin lah itu ya nah jadi biar biar aman gimana katanya jadi kalau mau del itu oke user del min r tapi ini saya coba cek ya nah ini yang 02 sudah habis yang pengilikan aslinya tapi yang 01 masih terada ini bug nya ya bukan bug nya ya sebenarnya memang dibikin begitu sama si di red hub terus lalu gimana cara delete-nya ini karena dia gak punya pemilik ya tinggal di rm aja ya rm-r test home test 001 tapi dia tanyain nih home directornya mau di delete ya serius yang home user 01 dot bus ya bus profile ya bus rc ya user oke kita recek udah gak ada nah itu jadi ketika temen-temen jadi sisa admin ini jadi jadi apa ya jadi poin penting juga nih untuk pengetahuan oke sekarang kalian ngemblian yang ini ya yang sudah di server A sudah student kemudian sekarang dicuruh bikin operator 1 operator 1 ini kita cek file ini lognya file file semuanya ya yang perlu min n jadi tampilan lognya prosesnya maksudnya bisa file bisa file operator 1 terbentuk ya oke cat juga sama cat malah detail yang lebih banyak kemudian set password operator 1 dengan redhard password password redhard 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 access full terus yang berikutnya add operator 2 user add operator 2 password operator 2 set juga set juga dengan webhub webhub ya ketiga juga sama semuanya webhub oke jadi ada tiga kita cek dulu 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 motor 1 motor 2 motor 3 motor 3 motor tertutup ya kemudian kita disuruh ganti modenya user mode min c operator 1 operator 1 jadi ini disuruh ngapain nih update operator 1 operator 2 user account to include operator 1 and operator 2 comment jadi dikasih komentar respectively verify and comment successfully jadi kalau sudah dikasih komentar terus di cek dan kemudian memberikan komentar untuk user operator ini oke kita cek bisa mode ini c dikomen kemudian oke t2 operator 1 ini sebenarnya bebas aja sih komentarnya mau apa ini kalau lakihan ngikutin aja operator 1 kemudian yang kedua juga operator 2 oke kemudian cek tel c password nah disini operator 1 ini user ID nya 1001 group ID nya 101 dengan nama macam username ya tapi ini komentar ya dia memberikan komentar itu ditara dengan memberikan username atau penanda lah ya penanda dari user nya kemudian dia default nya home operator 1 kemudian yang kedua home operator 2 kita pintas oke sudah kemudian user ID min R operator 3 jadi user ID min R ini gak mau dipakai nih caranya tadi sudah ya user ID min R operator 3 ya ini kita cek lagi ke hasilnya operator 1 operator 2 2 3 nya gak ada yang tadi masih ada ya ini ada operator 1 2 dan 3 selanjutnya tidak ada operator 3 ya dia disuruh exit ini masih ada yang belum juga tadi ya yang lock ya user mode business help kita baca dulu jadi user mode system admin comment user mode ini ada beberapa opsi A pen tadi sudah ya nambahin user jadi dia masukkan ke grup yang mana kemudian home nya menurut cek dia mau diganti komentar mau dirubah tadi kita sudah bawakan itu kemudian min D tadi belum kita coba kemudian dikasih expire min E jadi user nya itu ada expiry nya misalkan user untuk untuk kalau dibuat oleh admin dia bisa dipakai selama sebulan atau setahun kalau admin lupa jadi sistem sudah otomatis nge-lock tidak ngedal tapi nge-lock kemudian inaktif kemudian G kita set group nya kemudian bisa min G g besar ini bisa multiple group kalau min G spasi g id nya cuma satu group kalau G besar misalkan saya mau set username yang baru saya buat operator 2 itu bisa masuk ke group group nya 21 22 23 group group misalkan group yang apa yang gitulah bisa pakai kayak gini kemudian min L login jadi ini sebenarnya sudah jadi satu kemudian L besar log di user password diseput min P min R dia set sebagai root min S kita set shell nya spasi web nya dan seterusnya oke kita coba ini masih sama ya tapi kita exit kemudian as pool min la percoba selamat menikmati 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 nge-logout saja tapi dia otomatis mendisable service-service nya jadi terminate-terminate-terminate kayak gitu jadi user nya sudah ga bisa dipakai beneran kalau yang min-log ini kan hanya tidak bisa login beda dengan disable kemudian sekarang ke group add jadi membuat group membuat group masuk ke jadi kita tanya sudo group add kemudian nama group nya harusnya ga pake min game pun bisa ini ini otomatis terbentuk cuman dia akan keluarnya di seribu gitu ya seribu, seribu satu seribu dua, seribu tiga tiga tadi masih inget ya kode-kode id nya kalau 0 itu root kemudian 1 sampai 200 tinggal untuk sistem 201 sampai 500 digunakan untuk kalau yang file sekarang sampai 999 digunakan untuk user yang dinamis dan group yang dinamis kalau seribu itu digunakan untuk itu dengan berita min-g masukin contohnya ini sudah masuk di root juga ga pake judul lagi langsung aja group add misalkan dengan nama group 01 min-g yang dibelakang kalau ga dikasih min-g oke nanti terbentuknya secara otomatis di id groupnya seribu kita coba ini desibu nah sini ada groupnya nah saya bikin baru lagi group 2 atau 00002 kayak gini ini group 2 dengan grup id-nya increment dari defaultnya yang sekarang sudah ada berapa grup yang pertama kan tadi operator 1 operator 2 pak saya kan ga bikin pak operator 1 itu kan hanya user saja grupnya kok bisa terbentuk ya jawabannya tadi sudah jelas ya di apa jelasan sebelumnya kalau kita bikin user baru nanti grupnya akan terbentuk otomatis dengan id yang sama dengan usernya kalau mau di custom bagaimana kalau mau di custom gini group add 00003 mg 1 003 sama aja ini di terus id-nya berapa maksimalnya bebas ya bebas saya ga tau sampai berapa maksimal ada batasan kemudian nama yang sebelumnya tadi ya group add min r ini digunakan untuk create system id ini yang bisa masuk ke sistem ya kalau min r group add dia akan terbentuk ke group id yang dynamic by system dikenali dengan nomor kian kalau ini dekremen dikremen dari angka terakhir 1999 itu sudah terbuat atau belum ini sudah ada admin 1987 nanti ketika ada yang bikin baru min r ini berkurang dari kita sudah ada 988 ini 987 986 berkurang 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 lupa katanya 999 ya ini kan sudah dikeluarin semua kalau kita pakai cat nanti keluar semua cari ini 999 input 999 itu nanti keluar lagi 98 carilah 97 96 5 4 3 2 1 0 8 9 8 8 8 8 7 terus ini terbentuk yang terakhir yang belum terbentuk itu memasukkan ke grup kita ini secara manual sampai ke nomor paling sedikit kalau ini ada batasnya nih kalau jadi sistem kayak gini ini kan grup 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 yang integrasi dengan sistem nah itu nanti masuknya ke 2 0 2 0 2 0 1 sampai 2 1 9 1 sampai 9 91 sampai 담 91 63 53 32 sampai 2.01 kalau sudah terisi semua sudah mentok kemudian ini mau merubah merubah boot mode ini yang di yang di grup 2 ini dipindahkan ke grup 0.22 grup 0.22 sudah coba aja grup mode group move in hand grup 0.22 ini kayaknya gak berhasil karena grup 0.22 nya gak ada grup 0.2 grup 2 nya gak ada yang saya punya grup 0.1 ya 0.2 nya itu ini ada berapa nih? 1.2.3 ini berpisah yang tadi grup 0.2 ini grup 0.2 ini grup 0.2 0.2 0.2 0.2 ini jadi yang namanya kali itu 0.2 kita jadi 0.2 jadi berubah nama coba nama group kemudian grup mode bin g 2000 grup 0.22 sekarang kan adanya grup 0.22 nih dengan grup id jadi 1.2 0.3 mereka berubah jadi 2000 0.22 kalau mingg itu mingg itu mingg id 20.000 oke kita cek 0.22 berubah jadi 2.000 kemudian deleting grup del pasti grup kalau ini tidak perlu pakai karena dia sudah otomatis grup del set 022 ok kemudian kemudian engine membership sekarang yang merubah nih id user2 ke id nya itu mau dirubah pindahin pindahin ke grup 01 kalau tadi kan grupnya grup user2 kayak gini attack set ini yang kita set id user2 kita kita belum bikin operator ini ada user kita coba ini aja ya manual aja ya id operator2 nah disini di operator2 dia punya id nomornya user id kemudian namanya operator2 ya user name nya kemudian g id nya itu masih punya nya sendiri operator2 sekarang kita cek nah grupnya itu kan masih ini nih kita cek sekarang judul etc group ini grupnya kita masukkan grup 01 ya grup 01 itu itu id operator2 id operator2 id operator2 itu id nya 1002 tapi kalau kita mau rubah ke grup yang lain misalkan yang ini nih nah ini kita tembak grup id nya misalkan yang ini nih 986 ya grup 004 ya atau ini grup 01 disuruhnya oke deh karanya gimana sudo karena saya berada di prompt nya ini yang di user student biasa ya sudo langsung aja gak perlu sudo su tapi sudo kemudian insert mode kemudian win g set g nya itu ke grup 01 kemudian operator 2 eh operator2 namanya 02 ya oh operator2 biasanya oke ini hasilnya tadi sebelum di ubah operator2 grup nya itu operator2 ini ya jadi operator2 oke ini operator2 dengan grup id nya grup id nya 10 ribu atau biar gampang bacanya nya kayak gini, id operator 2, jadi user id operator 2 yang tadinya gid nya itu berapa tadi itu dengan nama operator 2, dia sudah berubah menjadi gid yang ini ya, tadi awalnya id, id, id operator 2 user 002 operator 2, gid 002 operator 2, ya kan, kita bandingkan dengan yang bawah tadi, ini sudah dikembang, id operator 2, user id nya sekian, operator 2, gid nya sekian, grup 01, nah dia sudah berubah grup nya kalau misalkan grup nya mau ditambah, groups ini ya, groups, ini kan nanti grup nya kan cuma ada satu nih, saya mau ditambahin min g nya itu, tambahinnya min g besar, ini sama satu, misalkan operator 2, nah dia grup, grup 02, nah oke, kalau min g besar, ini ya, groups, oke, min g, grup selamat menikmati 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 selamat menikmati